Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bisa bertemu kembali di acara bedah buku di antara buku-buku yang saya tulis berdasarkan berkat anitya dari Arisalah Livestreaming dan Maki Majelis Kajian Islam Kota Cimahi. Untuk kesempatan pagi hari ini, buku yang akan dibedah adalah buku Arisalah, Sarah Hadis Nabi yang cukup banyak tampilannya. Ini pertama kali tampil begini covernya, nanti ada yang lain, ini yang terbaru yang seperti ini. Ini cetakan kelima, insya Allah stoknya masih ada dan banyak karena terus dicetak lagi, dicetak lagi. Ini sebagaimana judulnya adalah tentang Sarah Hadis Nabi SAW tentang iman, islam, ihsan, dan kiamat. Berisi 100 hadis dibagi dua jilid, jilid satu dan jilid dua. Banyak juga yang bertanya jilid tiganya mana, nanti sabar saja. Semudahan ada waktu karena fokusnya kemarin-kemarin sampai sekarang di memperbanyak tulisan yang menuju islam kafah, jilid satu, dua, dan tiga. Kenapa buku ini disebut Arisalah? Buku ini disebut Arisalah pertama karena memang ini berawal dari tulisan-tulisan di majalah Risalah. Dari sejak saya nulis dulu dari sejak tahun 2001, ingat bulan Juni 2001. Masih mu'alimin dulu, pas tiga, karena saya lulus dari mu'alimin November 2001. Itu seluruh di tengah semester. Dekat bimbingan guru saya, Al-Ustadz Muhammad Rahmat Najib. Pada awal saya nulis dulu di majalah Risalah, namanya dua. Nama Ustadz Muhammad Najib dan nama saya. Karena memang tulisan saya ditambah-tambah sama beliau, dikurangi yang kurang sempurnanya. Lalu kemudian di beberapa edisi berikutnya, beliau mempersilahkan saya menulis sendiri karena tampaknya sudah cukup bagus menurut beliau. Dan di buku ini sendiri ya, itu dari tahun 2003 sampai 2011. Tentu tulisan dari tahun 2003-2011 beda-beda ya. Kebobotnya, karena seiring perjalanan waktu. Tulisan tahun 2001, jika mau diterbitkan ini tahun 2011, dulu ya hampir 9 tahun yang lalu. Terasa ada yang kurang, maka ditambah lagi. Dari tulisan-tulisan tersebut, setelah diperiksa, itu hampir semuanya dipermak. Dipermak itu ada yang dikurangi dan kebanyakan yang ditambah. Mungkin hanya setelah 20 judul saja yang nyaris tidak mengalami perubahan. Tulisan-tulisan saya di majalah Risalah, itu sesuai amanat dari Al-Ustadz Muhammad Rahmat Najib, membahas tentang hadis-hadis akhlak yang ada di Burugum Marom. Nah, beberapa tahun kesininya, sesudah tamat, maka saya merujuk hadis-hadis yang ada di Riyadu Shulihin atau di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah ada di buku ini. Tetapi 80 persennya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sudah dibahas di buku ini. Ketika ditulis, disistematisasikan dalam bentuk buku, maka saya berjitihat mengambil format seperti hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis di mana Nabi S.A.W. datang ke Nabi S.A.W. Jibril alaihissalam datang ke Nabi dan bertanya tentang empat hal. Yang pertama, Jibril bertanya tentang apa itu iman. Yang kedua, bertanya apa itu islam. Yang ketiga, apa itu ihsan. Yang keempat, apa itu kiamat. Dan dari empat tema ini, maka itulah yang saya jadikan empat bab juga. Pertama, tentang iman dan islam. Ini dasar-dasar pokoknya. Lalu yang kedua, ini tentang ihsannya dibagi dua. Yang pertama, tentang akhlaknya. Itu masih dijelid satu. Dibagi dua bab. Antara memahami iman dan islam. Kemudian, menuju akhlak karimah. Nah, nanti ibab tiganya mencapai ihsan. Ihsan itu sebetulnya bagian dari akhlak juga. Tapi lebih ke tazkiatu nafsenya. Mencapai ihsan. Dan yang keempatnya adalah tentang kiamat. Kebetulan, pernah ya dalam beberapa tahun. Karena selepas ulus muhalimin. Ya, kalau sekarang tema akhir jaman lah. Sama dulu juga. Ya, pribadi ada banyak kepenasaran. Ya, tema itu memang selalu tema yang seksi ya. Terutama untuk anak-anak muda. Tentang akhir jaman itu. Apa itu Dajjal? Apa itu Nabi Isa turun ke bumi? Apa itu Yajuj Majuj? Dan seterusnya. Maka, saya menulisnya dengan merujuk pada hadis-hadis kitabul fitan dalam Soebori. Dan setahu saya itu hampir semua hadis dalam kitabul fitan. Saya tulis. Meski kemudian ketika masuk di buku ini diramuk kembali. Agar mudah dicerna. Dan itu dimasukkan dalam bab keempat. Maka kalau ada kadang beberapa jamaah yang meminta penulis untuk membahas tentang akhir jaman. Maka penulis sering merujukannya. Silahkan dibuka saja buku penulis di hari salah yang jilid Tuhan. Karena hadis itu titik tekannya ke rosulan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, maka dinamailah kitab ini adalah kitab Ar-Risalah. Dalam menyajikan hadis di kitab ini, saya membaginya secara umum pada tiga. Pertama, mulai dari takhrij hadis. Takhrij hadis ini sebagaimana yang ada di buku marom. Kalau bohari muslim, biasanya jarang disebutkan lagi. Meski kadang ada disebutkan juga riwayat lainnya. Dan tidak diulas status hadisnya. Karena kalau yang jelas Sohi, tidak usah diulas status hadisnya. Nah, hadis-hadis yang sedikit bermasalah, itu saya ulas. Tentunya bukan berarti di buku ini ada hadis yang do'if. Sebagaimana saya tulis di pengantar tentang belajar hadis wajib dan harus benar. Sebagai pengantar buku ini, kita seminimal mungkin dan seharusnya meninggalkan hadis-hadis do'if. Hadis-hadis do'if yang ditulis di buku ini seperti tentang zuhud ada. Itu hadis do'if yang yukawibangduhabu'addan. Yang naik derajatnya menjadi hasan. Jadi sudah tidak do'if lagi. Nah, itu dijelaskan dalam sub-takhrij hadis. Takhrij itu sederhananya adalah penelitian hadisnya. Kemudian, untuk syarah hadisnya dibagi dua. Ada syarah mufrodat dan ada syarah ijimali. Ini metodenya seperti yang diajarkan guru saya sendiri, Al-Ushadu Muhammad Rahmat Najib. Jadi beliau mengarahkan seperti itu. Sebelum kita masuk penjelasan secara umum atau ijimali, dijelaskan dulu mufrodatnya. Nah, jadi dalam hadis itu kan ada istilah, ada kata-kata yang kadang asing atau yang unik. Nah, itulah yang dibahas di dalam kitab-kitab ini. Contoh, misalkan dalam hadis di sini saya buka tentang menggapai haji mabrur. Nah, ini dijelaskan dulu haji itu apa, mabrur itu apa. Nah, baru kita masuk ke syarah ijimalinya. Bagaimana caranya agar kita betul-betul bisa meraih haji yang mabrur. Ataupun yang tidak sempat haji, tetap kemabrurannya bisa, bisa diamalkan. Kemudian, di buku ini, syarah ijimalinya lebih pada dirujukan kitab-kitab pokok, yaitu kitab Fatul Bari dan kitab syarah Sayyid Muslim An-Nawawi. Meski sebetulnya ada juga yang tidak. Karena ini terkait perkembangan keilmuan saya pribadi. Kalau awal-awal, sebagai yang diarahkan oleh Ustaz Rahmat Najib, merujuk pada kitab Subuluh Salam yang sederhana. Kemudian, berikutnya, saya juga merujuk kitab-kitab yang hadis-hadisnya di Riyadu Sholehin, kitab-kitab syarah Riyadu Sholehin. Yaitu, diantaranya yang Saya Usaimin atau yang Jami'ul Ulum Wal-Hikam, yang ditulis oleh Ibn Raja Balhan Bali, Rahimahumullah. Kemudian, kesininya, setelah mengenal lebih dalam kitab-kitab syarah hadis, dan ternyata kitab syarah hadis yang pokok itu, syarah An-Nawawi dan Fatul Bari, maka banyak hadis-hadis yang dijelaskan di kitab ini, merujuk kitab Fatul Bari dan syarah Sayyid Muslim An-Nawawi. Sementara untuk syarah Mufrodatnya, ini rejukan pokoknya adalah kitab Mu'jam Ar-Rohi Ba'la Sufahan. Baik, itulah sekelumi tentang metode penulisan dan latar belakang buku ini. Untuk pembahasan temanya, karena sungguh sangat banyak, seratus hadis, jadi tidak mungkin saya bahas semuanya. kita ambil sebagai salah satu contoh bagaimana metode pembahasan yang ada di kitab ini adalah, kita ambil contoh hadis Nabi Ad-Din An-Nasihah. Di buku ini ada di halaman 172. Ad-Din An-Nasihah, agama adalah An-Nasihah. Ini hadis menarik karena kadang saya pribadi sering mendengar beberapa Mubalik yang menjelaskan kurang pas sebagaimana yang seharusnya yang dijelaskan oleh Nabi. banyak yang mengajarkan bahwa agama itu An-Nasihah dalam pengertian nasihat. Jadi, agama itu harus nasihat. Tapi sungguh tidak tepat ketika sohabat bertanya liman untuk siapa. Dan Nabi menjawab Nabi S.A.W. menjawab untuk Allah kitabnya, Rasulnya, para imam kaum muslimin, para ulama, para amirul mu'minin, dan kaum muslimin secara umum rakyatnya. Masa kita mau memberi nasihat kepada Allah? Bagaimana memberi nasihat kepada kita? Nah, ini salah satu contoh hadis ini syohi hadisnya. Tapi, ada beberapa kadang yang salah memahami, memaknai, atau salah menempatkannya. Ada juga yang menjelaskan An-Nasihah itu jujur. Jadi, agama itu kita harus jujur. Ya, itu sedikit lah. Sedikit mendekati benar. Kalau kita rujuk, nah ini karena uniknya kataan nasihat, diantaranya An-Nasihah ini secara struktur mudakar mu'annas sering berbeda dengan mubtadahnya. Atau sering berbeda antara musnah dan musnah ilihnya. Ad-din kan mudakar, An-Nasihahnya mu'annas. Beda dengan di surat At-Tahrim, taubatan nasuha, taubatannya mu'annas, nasuhannya mudakar. Jadi, tidak serah sih. An-Nasihah, saya disini merujuk penjelasan dalam kitab An-Nihayah, juga Lisanul Arab. An-Nihayah ditulis Ibnul Atir, secara kata-kata gorif dalam hadis Lisanul Arab. Ini kitab bahasa Arab yang paling lengkap. Lisanul Arab, tulis oleh Ibn Manzur. berdua-duanya menjelaskan An-Nasihah itu adalah ketulusan, kemurniaan berbakti dalam persembahan. Jadi, Ad-din An-Nasihah secara sederhana maknanya adalah agama itu menuntut ketulusan. agama itu menuntut kemurnian dalam berbakti, menuntut ketulusan dalam persembahan. Karena An-Nasihah itu menunjukkan ada sesuatu yang diberikan kepada objek dan itu betul-betul tulus. Itulah mengapa para nabi selalu mengatakan Inni Lakum Nasihun Amin Wa Nasoh Tulakum Wa Ansoh Lakum itu dalam kisah para nabi yang ada di surat Al-A'rof ya, surat Yunus, surat Uhud, surat Asuh A'rof begitu. Nasihun Nasihun itu adalah betul-betul yang tulus dalam menjelaskan agama. Betul-betul tulus dalam mengajarkan agama. Tidak ada tuntutan materi, tidak ada keinginan popularitas dan sebagainya. Dan betul-betul niatnya itu tulus menjelaskan ilmu, tidak takut dicaci. Karena ada ya, orang-orang itu bukan hanya mencari popularitas, ada juga yang tidak mencari popularitas tapi takut dicaci. Akhirnya dia kelu ya, lidahnya, tidak mampu menjelaskan dengan tulus apa yang sebenarnya. Kalau demikian, bagaimana nasihah yang dimaksud di sini, para sohabat tentu ketika Nabi bersabda seperti ini, mereka sudah paham apa itu nasihat. Oleh karena itu mereka langsung balik bertanya, liman, kepada siapa saja nasihahnya? Maka Nabi menjawab, lillah pertama kepada Allah. Bagaimana nasihah kepada Allah? Saya kutip di sini penjelasan dari kitab Fatul Bari yaitu wasfuhu bimahu walahu ahlun mensifati dia dengan sifat yang semestinya. Jangan menyebut Allah tidak memberi rizki, kok Allah memberi penyakit parah begini, kok Allah memberi musibah. Nah, itu berarti dia tidak nasihah dalam agamanya, padahal agama itu harus an-nasihah. Kalau dia seseorang yang betul-betul beragama harus an-nasihah kepada Allah. Kemudian kata Ibn Hajar harus tunduk, harus penuh takut dan betul-betul mengharapkan cintanya dengan melakukan ketaatannya, takut dari murkahnya dengan meninggalkan maksiatnya dan kata Ibn Hajar berjihad melawan orang-orang yang maksiat. Jadi Amar Ma'ruf Nahimun Karim. Jadi kalau ada seseorang dia beragama Islam cukup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dia acuh dengan orang-orang maksiat di sekitarnya, itu dia agamanya tidak nasihat. Dia tidak tulus dalam beragama. Kalau dia tulus, betul-betul berbakti kepada Allah, harusnya dia tidak membiarkan orang-orang yang maksiat kepada Allah. harusnya dia tidak rela melihat Allah direndahkan. Masa kalau kita punya istri, kita cinta istri, tapi tahu istri kita dilecehkan sama yang lain, diam, tenang-tenang saja, itu berarti kita tidak tulus cinta pada istri. Sudah acuh-tacuh, tidak boleh. Yang kedua, nasihat kepada kitab Allah bagaimana ta'allumuhu mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran. Watalimu dan mengajarkannya itu otomatis satu paket. Khairukum man ta'allamal Al-Quran wa'allamahu. Dan tentu belajar kitab di sini luas. Mulai dari belajar tajwidnya, belajar tafsirnya, dan belajar semua ilmu yang ada dalam Al-Quran. tergantung nanti sesuai kapasitas kemampuannya dan minatnya. Yang minat ke tafsir, tafsirnya. Yang minat ke fikih, tafsir akam, ke ahkamnya. Yang minat ke ibrohnya, pelajaran-pelajarannya, ke akhlak-akhlaknya. Termasuk nanti yang sains, yang sosial, yang ilmu-ilmu humaniora. Itu semua harus berasal dari Al-Quran. Kalau dia mengaku seorang Muslim, dia saintis, ahli hukum, ahli mipa, ahli sosial, ahli apalagi matematika, ahli sejarah, ilmu humaniora, tapi tidak merujuk ke Al-Quran, itu berarti dia tidak beragama dengan benar. Meski dia Muslim, hakikatnya dia bukan orang Islam yang sebenarnya. Dan nanti mengajarkannya, bukan hanya belajar, harus sampai mengajar. Kemudian, kata Ibu Nhajar, harus benar membaca huruf-hurufnya ketika membaca Al-Quran. Jadi harus pakai ilmu tajud. Kalau kita ngaji tidak pakai ilmu tajud, berarti tidak nasihat, tidak tulus beragamanya. Masih ada kepalsuan, masih ada kemunafikan. kita tulus dalam beragama khususnya terhadap Al-Quran. Kemudian, memahami maknanya, menjaga hukum-hukumnya, mengamalkannya, dan mengenyahkan tahrif. Tahrif itu pengacau balauan, tarif itu pengubahan terhadap Al-Quran, penyimpangan. Al-Mubatilin dari orang-orang yang batil. Jadi, dalam sejarahnya sejak zaman Nabi sampai sekarang, selalu ada saja Al-Mubatilin orang-orang yang batil, yang ingin menyimpangkan Al-Quran. kalau kita betul-betul tulus beragama, tulus terhadap cinta kita terhadap Al-Quran, keimanan kita pada Al-Quran, jangan dia, jangan cukup. Udahlah, yang penting saya bisa ngaji, bisa ngajar-ngaji, selesai, tidak demikian. banyak berkeliaran di luar, bahkan di kampus-kampus. Tidak mustahilnya juga di pesarin-pesarin kan ada, sedikit tapi, ya liberal, yang menafsirkan Al-Quran seenaknya saja, nah itu harus dilawan. Tidak boleh diam. Al-Quran itu harus tetap disucikan, dimurnikan, jangan terganggu oleh tahrif dari orang-orang yang tidak berkompeten. Kemudian, nasihat kepada Rasul, bagaimana mengagungkannya, kata Ibnu Hajar, menolongnya dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Menghidupkan sunnahnya, Bita'allumihah wata'limihah wal-iktida'ibih. Nah ini, karena Nabi banyak dalam hadis, manroghiba'an sunnatif alaysamin. Jadi harus menghidupkan sunnahnya. Caranya gimana? Belajar. Belajar dulu. Apa ini sunnah-sunnah Nabi itu? Sunnah itu rujukannya di hadis. Ya, hadis itu ya yang sederhananya bagi kita yang awam, ya ini kita barisalah, ya. Atau Bogumarom, Riyadu Solihin, silakan dipelajari. Yang lebih luasnya, Sohibori, Sohib Muslim, Alhamdulillah kami ya di Attaubah Institute, itu sudah sejak lima tahun terakhir ya, kajian Sohibori, Sohib Muslim, sudah cukup jauh. Sohib Muslim sudah masuk bab tentang perang-perang, sudah lewat bab ekonomi, sudah lewat perang, rumah tangga sudah lewat menuju akhir. Sama juga Sohibori ini sudah masuk kitab doa, sudah lewat bab ibadah, bab ekonomi, dan lain-lainnya. Itu kalau kita serius, itu dipelajari agar kita tahu bagaimana sunnah. Dan sebagaimana sudah sering kita bahas dalam kajian Sohibori Muslim, tidur saja pun ada sunnahnya, posisinya ada sunnahnya, dikirnya ada sunnahnya, termasuk dalam perang ada sunnahnya. Seperti kemarin kita bahas, Nabi itu kalau sudah perang tidak langsung pulang tiga hari, tinggal dulu di tempat itu. Baru pulang. Kalau beliau sudah menaklukkan satu daerah itu ada catatan-catatan seperti itu dicatat oleh Sohibat ini. Itu harus dipelajari. Jadi artinya kalau kita serius, nasihah dalam beragama kita, seriuslah dalam belajar hadis. Tentu di samping belajar Al-Quran tadi, ini satu paket. tadi kitabnya, sekarang Rasulnya, hadisnya. Wata'alimuha dan mengajarkannya. Mengajarkan dimanapun sekarang, jangan ada lagi alasan, tidak ada majelisnya, bikin majelis sendiri sekarang. Punya HP, pasang HP sendiri, di-upload sendiri di Youtube, di Facebook, itu sudah sudah lunas itu kewajiban. Tentu niatnya jangan mencari popularitas, enggak boleh. niatnya adalah taklimuha, jadi jangan terkendala lagi, saya mau enggak ada yang ngundang, padahal dia punya cukup ilmu. Kalau ada yang ngundang, apalagi yang memberinya besar, baru mau, kalau sedikit tidak mau, itu berarti dia tidak nasihat. Dan tentu saja, waliak tidak ibi, mengamalkannya, apa artinya hadis dipelajari, diajarkan, sehari-hari belajar hadis, sehari-hari mengajar hadis, tetapi akhlak adab tidak sesuai dengan hadis, itu berarti tidak an-nasiyah. Kemudian an-nasiyah kepada imam kaum muslimin, ini ada dua, ada pemimpin pemerintah, ada juga ulama. Kepada pemerintah yaitu taat, tidak mencelak, kalau mengkritik, jangan di belakang dia, kalau di belakang dia itu ghibah itu mencelak. kamu mengkritik di hadapan, pakai jalur yang resmi. Atau yang kedua, para ulama mempelajari si rohnya menyebarkan ilmunya. Jadi, kalau kita tidak bisa menulis kitab kayak ulama, ya sebarkanlah, dagang bukunya atau mau dibagikan, silakan. Promosikan minimal di foto profil, ya ini, ya disulain kitabnya begini, 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 minimal dipromosikan. Kemudian, yang terakhir adalah kaum muslimin, yaitu bagaimana kita selalu ingin membantu mereka, as-safakutu alaihim. Jadi, kalau kita mengaku beragama Islam, tetapi tidak ada perhatian pada tetangga yang kurang ilmunya, yang kurang ekonominya, kurang kesejahteraannya, kita acu-ta'acu saja, maka berarti kita belum an-nasiyah. Nah, itu salah satu contoh, bagaimana metode syarahadis yang ada di buku ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, yang bisa saya sampaikan, tentu tidak mungkin semuanya dibahas, karena ada 100 hadis. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Bismillah, Ustadz, bagaimana jika sampai mati seorang muslim tidak mencapai ihsan, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin, dia jatuh bangun berbuat dosa, tapi selalu taubat di setiap berbuat dosa. Yaitu adakan di Al-Quran, ya. Wa'akhiruna murjau'na li'amrillah eh wa'akhiruna tarufu bizunubihim walatu' amalahu salihau wa'akhiru say'a asallahu a'yafu wa'anfum ada akhirnya kalau dia sudah seperti ini berarti ada keseriusan dia untuk keseriusan dia untuk betul-betul menjadi orang baik kalaupun masih ada dosa dosanya itu di luar niat dia tapi bukan berarti kemudian jadi menyepalikan dosa insyaallah Allah akan mengampuni kemudian bagaimana agar bisa istiqomah ihsan sampai husnul khotimah kan kata nabi ya disini juga ada di jelit 2 gak mungkin kita istiqomah 100% bukan nabi gak ada ulama sekalipun kata nabi istiqomahlah meski mustahil bagaimana caranya sadidu wakoribu jadi kita gak mungkin istiqomah paling sadidu sadidu itu tepat 100% ada kalah malasnya kan ada kalah futurnya nah ketika malas itu kata nabi wakoribu jangan terlalu jauh malasnya tetap berusaha mendekati nah insyaallah itulah istiqomah standar kita dan istilah ihsan orang yang betul-betul serius menempuh jalan ihsan kata Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan itu menjelaskan tiga kelompok kaum muslimin ada yang zolimun linapsi ini orang islam tapi banyak dosa yang kedua muktasid pertengahan ada dosa sedikit tapi dia masih mengamalkan yang wajib-wajib dia meninggalkan yang haram cuma dosanya dikit-dikit nah sahabikun bil khairat ini yang sudah sempurna wajib plus sunatnya meninggalkan haram plus makruhnya jadi itulah tipologi ihsan jadi sahabikun bil khairat dia selalu paling dahulu dalam kebaikan selalu tidak kalah oleh orang lain dalam mengamalkan kebaikan tentu inilah yang disebutkan di dalam hadis Ibril yang dimaksud dengan ihsan yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah Ustaz Ijin bertanya bagaimana tahapan mempelajari ilmu agama karena terasa sebagai muslim keturunan keturunan yang hanya mengganti kebiasaan ibadah orang tua tanpa ilmu Jazakallahu khairat kita fokus di hadis Cibril itu ketiga dulu satu akidah dua ibadah yang ketiga akhlak itu yang wajibnya bahasa Arab usul pikir itu nanti level dua yang level pertama itu saja dulu bagaimana kita kuat akidah bagaimana kita benar dalam ibadah dan bagaimana kita lurus dalam akhlak ya kalau mau di target target lah ini satu tahun ya atau mau kaya SD enam tahun silahkan tapi takut keburu meninggal dunia ini bagusnya setahun yang pokoknya tapi bukan berarti nanti sudah satu tahun kemudian selesai belajar enggak kayak SD lah kan belajar matematika dari SD sampai S3 ada ya saya juga ada itu masih bukan matematika statistik statistikan matematika juga sama liurnya gitu jadi yang dasarnya dulu nyeseganah lah ya itu ini yang tiga ini satu tahun atau dua tahun nah nanti tahun ketiga kita mulai masuk ilmu agama ilmu agama itu yang nomor satu bahasa Arab karena kita bisa memahami Quran bisa memahami hadis itu harus dari bahasa Arab ya karena semuanya berbahasa Arab bukan kemudian kita menjadi hilang budaya Indonesia ya karena ketuhan sekarang koron harus berkebudayaan kebudayaannya harus kebudayaan Jawa lagi enggak ya jadi ini bukan masalah budaya Arab itu tapi masalahnya wahyunya sudah berbahasa Arab jadi belajar bahasa Arab itu bukan belajar budaya orang lain tetapi itu belajar agama bahasa Arab itu ini yang kedua ilmu ilmu agama itu ilmu Al-Quran yang ketiga ilmu hadis yang keempat usul fikir aku mau usul fikir dulu nanti hadis belakangan nah ini tahap yang kedua silahkan dikurikulumkan oleh ikhwati iman sekalian ini yang tahap awal nyesegan ya ini bagaimana lalu ini yang empat bagaimana fasilitasnya Alhamdulillah ya tersedia di atau institut atau di maki sendiri ya penyelenggara kegiatan ini setiap ahad kan kita bahas akidah langsung dari kitabnya kitab ut-tawhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahas ibadah langsung ke bulgumarom kemudian bahas akhlak langsung ke kitab Riyadu Sholehim insyaallah itu kalau jalan terus ya ya untuk dasarnya tiga tahun lah karena pertemuannya sebulan sekali kalau kayak di Atoba kan seminggu sekali jadi setahun cukup kalau yang sebulan sekali ya mungkin dua atau tiga tahun nah udah itu di Atoba itu juga tersaji semuanya akidahnya ada lewat Al-Quran tafsir Al-Quran itu akidah ya kemudian yang ibadahnya ada itu Soi Muslim Soi Buhari itu ibadah ya kita sekarang sudah masuk ke tema-tema perang kemudian yang ketiganya akhlak akhlaknya kan kita bahas Riyadu Sholehim yang live streaming di Arisalah ini itu ada ya atau di Youtube juga banyak ya kajian para ustad-ustad yang terkenal yang akidahnya silahkan di mudah lah sekarang kita belajar FH ya from home juga insya Allah nggak ke majelis ta'lim meski tetap kalau ada majelis ta'lim kita datang karena keutamanya di langkah kakinya kalau WFH itu nggak ada langkah kakinya dan tidak ada majelis malaikat yang mengerumuninya kemudian nanti nah ini yang 4 ini Alhamdulillah kan di pesan versi 27 disini juga ada ya menyajikan yang khusus bahasa Arabnya dulu kemudian Ulumul Quran Ulumul Hadis Usul Fikih kenapa di pesan versi 27 yang untuk kalangan umumnya kok belajarnya itu 4 ini karena ilmu pokok nah sesudah ini cukup baru kita nanti pada tahap berikutnya mematangkan yaitu praktik ya tentunya dibimbing oleh guru bagaimana membaca menganalisa dan sebagainya dan tentu saja dari semua itu jangan lupa pengamalannya jangan sampai tidak diamalkan baik itu saja mungkin sudah jam 11 ada keterlambatan sedikit dari teknisi mohon maaf tadi insyaallah ke depannya kalau sudah dibuka lagi mesinnya kemungkinan besar minggu depan berarti mulai jam 9 insyaallah kalau tidak ada bandrock dengan ustadz lain risalah tv akan tetap disiarkan aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum subhanakallamu bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tubu ilik wassalat wassalam ala rasulina al-karim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati